BPNT ataupun Sembako PT.Pos Indonesia yang beralih ke Bank Himbara yang berubah periodenya menjadi Juli-Agustus Nah, kira-kira penjelasannya seperti apa? Yuk kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Nah, memang awalnya untuk penyeluruhan PKH dan BPNT melalui PT.Pos Indonesia per 3 bulan sekali Nah, berhubung akan migrasi atau pindah ke KKS Makanya biar gampang penyeluruhannya itu akan dibuatkan per 2 bulan sekali Sama seperti KKS Nah, kalau misalnya di aplikasi 6NG terlihat periodenya adalah Juli-Agustus Tidak perlu khawatir ya Karena apabila kartu KKS belum tersalurkan Misalnya sampai dengan Desember 2024 Maka bantuan yang akan didapat pun akan double Yaitu periodenya Juli-Agustus, September-Oktober, dan November-Desember Nah, kalau misalnya di aplikasi 6NG terlihat untuk periodenya Juli-Agustus Tidak perlu khawatir ya Karena apabila kartu KKS belum tersalurkan Misalnya sampai dengan Desember 2024 Maka bantuan yang akan didapat pun akan double Yaitu periodenya Juli-Agustus, September-Oktober, dan November-Desember Nah, jadi intinya Saldo yang masuk ke rekening KKS itu tidak akan hilang Ya, selama kita masih menjadi peserta penerima bantuan sosial Jadi, tidak perlu khawatir Untuk periodenya Juli-Agustus itu tentu sudah diperhitungkan oleh pihak kemensos Dan saldonya itu untuk saat ini Memang belum masuk Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan KKS Nah, jadi yang belum mendapatkan KKS Itu pun harap bersabar Karena memang sedang dibenahi untuk periodenya ya Dan apabila sedang menunggu proses buka rekening kolektif Mungkin akan dapat dulu untuk periode Juli-Agustus Kemudian, akan ada saldo lagi masuk Untuk periode September dan Oktober Dan berikutnya akan mengikuti jadwal penyaluran November dan Nesember Nah, jadi demikian penjelasan terkait periode bantuan BPNT Ataupun sebako disalurkan 2 bulan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh